Seru juga nih, kita bikin-bikin nih, random dateng ke sebuah tempat, seruduk, seruduk, seruduk. Jadi seruduk ke tempat usaha orang gitu. Irama ini seperti nuansanya, kayak lagi ada di Bali. Yoi, benar-benar. Terus kalau bicara Rockabilly juga memang salah satu culture-nya atau bayar hidupnya itu memang rambut-rambut. Rambutnya, iya, pompador, slick bag, elephant trunks, gitu. Jadi memang Rockabilly itu kerat kaitannya sama industri custom culture nih. Lu udah berapa lama, Ust Cukur? Lu udah berapa lama? Berapa lama? Tato? Gijil-gijil sih. Pakai credit phone nggak? Iya. Atau home credit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kembali di channel paling gas, Jonny. Jonny, Jonny, yes papa. Apa kabar? Sudah satu bulan bang Jonny. Ah, elah ya kan maklum. Abis macul. Baru balik dari NTT. Ini beta hitamnya saja belum hilang, ya kan? Jadi di episode kali ini bang Jonny mau ke sebuah tempat random. Tempat usaha seseorang yang entah siapa. Untuk membantu kelangsungan ekonomi pemilik usaha. Karena di kondisi seperti ini kita harus saling dukung. Jadi bang Jonny sudah berada di Irama. Irama ini sebuah tempat cukur atau barbershop di kawasan Tangerang Salatan. Ada di Jalan Veteran, tempatnya keren. Makanya mengundang bang Jonny untuk mampir ke dalam. Jadi buat kalian gas dan garis keras, saksikan terus episode paling nonton ini. Kita dukung ekonomi lokal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waih, waalaikumsalam. Waih, gas Jon. Waih, saya Apang dari gas Jon. Ya Apang, Apang. Ini kita lagi random ke tempat-tempat usaha. Oh gitu. Dengan generasi muda seperti kamu ini untuk mendukung perekonomian ya kan? Karena dari mukanya kelihatan lagi susah. Susah banget. Jadi ini bang Jonny sudah berada di Irama. Irama at sini sebuah barbershop yang memiliki tema. Ini harus begini penampilan kalian sehari-hari ya. Emang stylenya seperti ini. Nah itu alasan mengapa kita kesini untuk coba ingin tahu apa itu Irama, seberapa bagus cupurannya, dan seberapa keren servisnya. Ini namanya siapa lu? Gua mpeng bang. Oh mpeng, minuman agak kecil ya. Kalau ini siapa nih? Wih, daus ini. Penampilannya sih agak-agak. Kita agak sama ya. Kalau kayak gaya apa sih sebenarnya? Gua karena gua main musik juga emang. Gua main musik. Oh main musik? Iya gua main musik juga. Gak main charing gak? Enggak dong. Apa gak tahu? Enggak tahu. Apa gak mau ngaku? Gak mau ngaku itu yang paling penting. Gua main musik Rockabilly bang. Jadi, iya. Ini nih album gua bang. Oh lu mau main juga? Iya 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 iya. Wah ini beliau ini pemain apa nih? Dari bandnya namanya ini nih. The Slating Down. Iya 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 bang. Rockabilly ya. Rockabilly itu apa sih sebenarnya? Nanti gua liat ada gitar gak ada ya? Ada gitar kayaknya. Ada. Ada, ada banyak, banyak, banyak. Iya. Karena gak mungkin lu ada gitar. Iya, Rockabilly. Kita bicara Rockabilly. Rockabilly itu apa sih? Maksudlah apa kaitannya sama bisnis lu ini? Iya, karena gua kebetulan main musik Rockabilly yang dia salah satu sub kulturnya dari rock and roll gitu ya kan. Gimana ya gua jelasin ya? Ya karena gua main musik itu aja sih bang. Jadi gua suka sama gaya Rockabilly nya semua. Jadi kayak gaya rambut, gaya fashion nya. Makanya identiknya kan dengan gaya rambut-gaya rambutnya. Makanya gua sering ganti-ganti rambut. Gua buat barbershop. Gimana rambutnya jepet-jepet begini ya? Yoi. Jadi memang kalau bicara Rockabilly ya. Memang saya bukan ahlinya ya. Ini kalau kita ke tempat ini nih. Irama ini seperti nuansanya kayak lagi ada di Bali nih. Yoi. Benar, benar. Terus kalau bicara Rockabilly juga memang salah satu kulturnya. Baya hidupnya itu memang rambut-rambut. Rambutnya. Iya, pompador, slick bag, elephant trunk. Jadi memang Rockabilly itu kerat kaitannya sama industri custom cover nih. Benar, benar, benar. Cukup menarik ya. Dan kalau slapping down nya sendiri ini udah berapa tahun ngeband ini Rockabilly ini? Gue main dari 2011 bang. Asli Rockabilly nggak ada kecampuran apa-apa? Gak ada. Gak ada. Tapi lebih identiknya kayak Rock'n'Roll 60 nya. Jadi ada unsur bugi-ugi, swing. Gitu. Ada di situ. Terus ada Rockabilly nya juga gitu. Memang ahlu musik Rockabilly di Jakarta ya? Di Indonesia kan kalau di Indonesia mungkin kita tahunya The Hydra. Iya, iya ada. Itu salah satu apa ya bisa dibilang kayak... Legendary? Lebih flopper sih bang kayak floppernya. Pionier? Iya modelnya kayak gitu. Pionier Rockabilly di Republik Ganda ini. Iya di Uganda. Ada Bapak Adi. Ada Bapak Marcelo. Ada Marcelo. Ada Chris. Terus ada ya Brother Vincent. Gue pernah di Bali cukur di tempatnya dia juga. Di Chris. Di tempat Chris. Ini juga ya? Capster juga dia Barber juga. Oh jadi kalau Barber itu panggilannya Capster? Iya. Gak mau dipanggil cukur lagi ya? Gak mau. Karena itu butuh skill ya kan? Bener. Gak semua orang bisa. Nah kita balik lagi ke soal Rockabilly. Ini suatu sub-culture dari musik dan juga lifestyle yang sempet happening lah di Indonesia. Iya. Era-era 2012-2013 gitu. Itu semua laki-laki di Indonesia rambutnya rapi bener. Pake foment semua. Rapi amat. Ngokomala. Rapi semua gitu ya. Tapi ya kalau bicara Rockabilly kan apa ya? Gak lu mendalami. Gak cuman lu keluar rumah rambut lu. Gak. Tapi lu emang denger jiwa lu. Iya gue memang. Dari sebelum. Mungkin dari sebelum pomet rame juga. Gue sama temen-temen sliding down udah mulai pake pomet. Sampai kayak dia deket. Kok culun sih rambut lu. Cuman bodo amat. Eh pas. Kalau pake pomet itu kalau basah itu kayak ini. Kayak tipus. Iya kecebur. Kok sampai lu bikin-bikin produk juga ya? Iya gue bikin produk diri. Terus ini juga bang ada. Oh gitu. Iya. Pokoknya iya yang berbau-bau dah. Ini yang harus kita dukung. Perekonomian sesama generasi muda ya kan. Bagaimanapun juga. Sepenomnya tadi lupa lah. Gupeng. Gupeng ini telah membantu perekonomian sekitar ya kan. Perekonomiannya Daus. Perekonomian. Sampai tadi setelah gitu. SP. SP. Sebuah pemuda mah. Dia juga menghidupi perekonomian. Ya. Builder-builder. Eh perekonomian apa istilahnya. Pembuat-pembuat ini. Ya bener. Seniman-seniman pembuat topi ini. Ini produk kalian juga nih ya. Produk gue iya bang. Cukup menarik ya. Cukup keren. Ini porpi. Porpi head ya. Newsboys. Newsboys head ya. Ada juga macem-macem ya. Dan. Nama leopard ya. Macam. Identik ya gitu kan. Sesuatu yang sangat identik dengan kalian gitu ya. Ya. Gaspernya macan. Macan kampus. Macan kampus. Kampus loh semua ya. Terus kita bicara lagi. Emang kalau kita bicara rokabili ya. Rokabili ya. Emang. Bisa bertahan hidup dengan musik yang gak jelas gitu loh. Untuk. Iya bener. Ya ya. Bisa gue bilang gak jelas gak. Ya. Maksudnya cutting edge gitu gak mainstream. Punya pasar sendiri sih bang. Iya. Dua tahun ini. Udah gak manggung. Dua bang sebesar U2 aja gak manggung. Iya. Terakhir kita main. Di ini bang. Di custom face. 2019. Oh gitu ya. Makanannya emang tambah rokabili ya. Emang itu lebarannya lah. Lebarannya anak-anak rokabili. Kita udah disitu kan. Ada. Susana. Susana. Susana Trana. Itu temen-temen Bali juga. Ya. Sepun And ark. Nah. Bundainan penilitan penilitan. Tunggu Musikngangicken khan Weha. Ini kan bicara Rokabili juga, lu terinspirasi oleh banyak musisi-musisi, apa namanya? Ya, musisi-musisi Amerikan lah, ya. Kau tau nggak di Indonesia sebenarnya ada legendar Rokabili? Ada, ada, ada. Tilman Brothers. Wah, Tilman Brothers. Tilman Brothers, ya. Iya, The Tilman Brothers. Nah, kebetulan waktu pas almarhum Glenn Bradley bikin acara tribute Tilman Brothers, kita sempat main, Bang. Nah, dibuatin tuh sama The Hydrant, terus The Setting Down, sama Borok and Roll ada dari Jakarta juga. Jadi kalian sudah cukup dikenal, kan, di kalangan Rokabili? Iya, kalangan itu, itu aja udah. Gue punya satu lagu, sebenarnya dengar Rokabili, adanya The Father of Rokabili. Oh, iya. Lu terpak, ya. Satu malam kusen. Kalau oke, adanya-adanya. Iya, bener. Iya, asyik gitu ya. Harus, iya. Oke, satu lagu lagi kamu harus coba. Lagu Folsom Prison-nya Johnny Cash. Johnny Cash. Lu tau kenapa gas Johnny itu namanya manggil orang, co. Dari, kita sangat terinspirasi oleh seorang Johnny Cash. Oh, gitu. Fuck you dong, fuck you. Fuck you, fuck you. Dia sampai filmnya itu yang di... Iya, iya. I walk the line, ya. Walk line, walk line, gitu. Terus, Frank Sinatra juga. Walaupun musiknya Rokabili, tapi lifestyle. Iya, bener. Apa, mafia-mafianya, gitu ya. Iya, bener. Kalau nggak salah, anaknya nikah sama Elvis. Iya, bener. Anaknya nikah sama Elvis Spacey. Iya. Amarita Sugerdo juga. Jadi, ini udah berapa tahun nih kalau Iraman? Ini baru mau jalan dua, Bang. Gue tau deh. Tapi gimana bisnis? Ya, kalau bisnis sih... Ya, alhamdulillah cuma keadaannya lagi mincret. Jadi, ini lah gue harus kuat-kuat dulu lah. Kuat apa nih? Doanya? Kuat-kuat bukan, kuat-kuat duitnya. Iya, bener. Ya, mungkin semua dengan kondisi ini, kita semua inilah. Membaiklah. Jadi, sebenarnya ini, Peng. Hidup tuh ada dua pikirannya, ya kan? Lu dihadapi dengan sedang motivasi, atau lu sedang demotivasi. Oh, gitu. Gitu selalu aja. Lu sedang demotivasi, lu harus bangkit lagi untuk punya motivasi. Tapi ketika lu punya motivasi, lu harus sombong. Nanti lu demotivasi. Ngomong orang ya, Bang. Iya, iya, kan? Terus, kita bicara lagi soal musiknya. Rokabili, ya kan? Rokabili. Itu sebuah lifestyle atau musik yang menurut gue juga memiliki energi yang kuat. Iya, bener. Sama halnya seperti musik punk rock. Iya, bener. Sama-sama. Nggak, cara nggak langsung kayak musik perjuangan juga ya? Protest kayak gitu juga. Oh, Rokabili juga banyak lirik-lirik. Lirik-liriknya begitu kayaknya kebanyakan. Sebenernya rege pun. Sama, iya mungkin. Musik katanya, liriknya tentang perlawanan. Ya, perlawanan. Ya, bener-bener, Bang. Ya gitu. Apa yang harus gue lawan? Hidup ini? Hidup lah yang harus gue lawan. Nggak mau gue disepelekan oleh hidup, jadi mesti gue lawan lah hidup. Iya lah. Nggak mau gue dihidup-hidupin, jadi mesti dilawan. Jadi lu harus survive? Iya, bener, Bang. Iya lah, harus dihidupin lah, harus dijalankan. Kalau kata Frank Sinatra tuh punya salah, aku sudah melaluinya. Oh gitu. Kita tetap harus, I did it my way. Iya kan? Nah, karena kita bicara, ini tempat cukur gue kebetulannya baru, Beta baru balik dari NPH. Oh gitu. Beta masih hitam nih, sama kamera menceng. Kita kemana-mana renceng-menceng ke timur lesnya gitu. Apa? Tahu gue ini kita jadi hitam. Terus, bawa-bawa ini dong? Oh, bawa ini? Lokal-lokal sangat dong. Sofi, Sofi. Ini memang keras. Dia dari ETT. Jadi kalau kita bicara Indonesia Timur, itu minuman keras ada dua ya? Gue yang tahu Sofi ya, Bang. Ada Sofi. Ada lagi. Bukan toke, Beko Car. Namanya Moke. Oh, satu lagi. Oh, Moke. Oh, Moke. Itu lu minum, moker, Bang. Langsung moker ya, Bang. Tapi tidur enak gitu ya. Oh gitu. Sebenernya esensi minuman lokal kan sama. Benar, benar, benar. Buat anak-anak muda di kota-kota besar ya. Mabok, sok-sok minum, minuman barat, JD, vodka. Ya, iya. Local price lah, iya. Local price-nya ya. Local price-nya ya. Local price-nya ya. Benar. Dan gue mau syukur. Ya, siap, Bang. Nih, nih, nih. Andalan gue. Oh, nih. Gue pikir dia patung lah. Dia ngelisinya aja ada tadi. Gak ngomong-ngomong. Iya. Cukup seru ngobrol-ngobrol sama Empeng Endows ini. Prihal skena Rokabili. Tapi gue pengen ngobrol-ngobrol lagi sama lu nih. Prihal segala macam tentang Rokabili. Karena bagaimanapun juga, gue juga suka gitu. Oh, iya, iya. Kelakatan lah. Iya, Rokabili. Gue suka ngeliat konten kontrolernya juga, Bang. Kayaknya lu lifestyle-nya udah... Kayaknya udah Rokabili habis nih. Sesak lu kontrolnya. Sebenernya kalau Gaston tuh gak cuma Rokabili sebenernya. Rokabili tuh lebih ke attitude-nya. Iya, Bang. Iya, Bang. Tapi kalau lifestyle-nya ya... Gas John. Gas John banget, Aya. Masih ini yang sudah paling mocol. Apalagi lu bukan... Gas John. Yes. Dan masih bersama Bang Johnny, Empeng, dan juga Daus Mini. Pelawak lu. Tapi nih gue udah sebulan setengah nih gak cukur genggot, gak cukur rambut. Jadi kan lagi daun. Aku lebih sedih soalnya. Jadi kamu... Kamu... Hibur? Kok kayaknya harus dihibur? Ada yang bilang gini, Peng. Katanya cukur itu... Meningkatkan... Ini lagi. Mood. Oh gitu. Makanya lu bikin gue ganteng. Iya. Gue bikin dekor aja nih emang ya. Dekor ya? Dekor tuh apa tuh? Dekor itu... Jadi dia agak tipis sampingnya. Gak terlalu tipis. Gak terlalu tipis. Oke. Itu tato berapa lama? Hibur? Tato. Gijil sih. Gijil sih. Pakai kredivo gak? Iya. Atau home credit? Pokoknya tergantung gajian aja ya. Gila sampai ada di alis lu. Kenapa pakai tato? Emang lu supaya keren aja sebagai kextra atau emang? Apa rasanya? Suka. Suka aja. Terus kuping sampai... Wah elah itu ikus bisa masuk gitu. Tapi putus tuh Bang kupingnya. Pernah ya? Pernah ya? Itu putus tuh dia kupingnya. Pernah ya. Aduh ya Allah. Bang kupingnya Gajon tuh udah berapa lama tuh Bang? Ratusan. Gajon tuh udah berapa lama Cang ya? Ya. Kira-kira apa? 3 tahun, 4 tahun. Tapi ya gua udah videomu udah puluhan tahun gua. Oh oke. Emang udah bikinin orang konten. Tapi kalau Gajonnya sendiri sih baru 3 tahunan Cang ya? Tiga tahunan. Gua sempet beberapa kali tuh nonton tuh yang lu sama Jerings ya. Oh iya. Terus sama Buluk Superglade. Tamaheru. Saya gitu juga ya. Iya. Kalau lu perhatiin gua tuh. Gua tuh pecinta musik sebenernya ya. Jadi channel gua tuh banyak mengangkat. Musisinya banyak gak? Musisi yang kisah hidupnya bisa kita ambil. Iya bener bener. Dan gua pengen sebenernya dari sebuah konten itu. Ini Peng. Mengapa bermanfaat lah. Buat narasumbernya. Buat penonton juga. Jadi gak cuma wore-wore gitu. Oke. Gimana menurut gua? Bagus lah. Gua sempat. Udah subscribe belum subscribe? Udah dong. Udah gua subscribe dong. Udah gua kasih tau juga anak-anak. Ya inilah. Gua semoga tayangan ini bisa. Berkah. 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 Buat semua ya. Buat semua. Buat lu. Buat gua. Buat kameramen ya. Buat awus ya kan. Masih main motor bang? Masih. Masih dong. Iya. Jadi emang. Culture. Sebenernya. Balik lagi ke repabil ya. Culture-culture. Mobil tua. Iya. Udah jadi. Udah buat gua. Lu. Lagi gak punya motor atau lagi gak ada mobil gitu ya. Harus ngalah sama kehidupan. Meriang tiap hari. Bener-bener. Bener-bener. Cuman ini kadang hidup suka ketemu realita-realita yang enak gitu. Iya. Itu namanya dinamika kehidupan. Lu juga main motor? Enggak? Gue main motor. Pake apaan? Compar. Tapi tigre. Mesinnya tigre. Oh tigre. Kemana sekarang motornya? Udah gua joko lagi bang. Itu dinamika kehidupan. Tadi lu bilang dinamika kehidupan. Udah married lho. Gua udah married bang. Anak berapa? Anak dua udah. Ada alhamdulillahnya itu. Kenapa tuh perempuan? Dukungnya bagus. Dia mendukung gaya hidup lu? Dia memang kebetulan beda ini sama gua tadinya tuh. Beda kayak pola pikir lah. Nah terus gua jadi nyambung sama dia. Bagaimana caranya seorang mpeng bisa menyambungkan sesuatu yang berbeda? Dia jadi diri sendiri bang. Gak ada yang perlu gua rubah-rubah gitu. Biar dia yang mau nerima gua dengan semua. Semua hidup gua. Dan gua pun pasti bakal nerima dengan hidup-hidupnya dia gitu. Tapi menurut tuh banyak ya orang-orang yang tumbuh dengan kepalsuan gitu. Demi mengejar atau mendapatkan cintanya. Wih banyak lah bang. Iya. Tapi gimana seorang mpeng tuh bisa menjadi diri sendiri dengan perbatasan yang ada? Ya buang gengsi jauh-jauh lah. Wah tuh menarik tuh John. Jadi buang gengsi jauh-jauh ya? Iya sama ini. Ambisi sama hidup gua pisahin dulu. Gimana tuh? Maksudnya ambisi dipisahin baru? Iya maksud gua yang gua pengen ini, pengen itu, pengen ini. Itu gua pisahin dulu. Gua hidup dulu aja deh. Iya. Jadi lu mengedepankan perbedaan antara keinginan dan keinginan? Iya bener. Bener bang. Gimana cara lu bisa mengejar itu semua? Itu kan susah ya. Lu pengen ini, pengen itu tapi keadaan gak sabuk. Atau memang pengennya beli motor tapi butuhnya susu gitu. Gimana caranya lu? Ya ruang lingkup juga bang. Kayak temen-temen ya kan. Kan itu juga yang bikin orang jadi gengsi kan. Karena dia bergaul nilai 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 itu. Sama temen-temen yang semuanya palsu. Jadi dia mau gak mau dia harus palsu gitu kan. Dan emang manusia palsu tuh agak sampah ya? Sampah dong. Itu kayak bermuka dua gitu ya? Iya lah. Tujuh. Mukanya udah tujuh. Ada rencana apalagi terhadap irama satu? Mau gua bikin lagi bang. Tapi kayak di mana, di mana lagi gitu. Cabang. Iya cabang gitu. Tapi misalnya di Tangerang. Lu bikin tempat gua lah? Iya lah. Tapi deket. Bentar kesini. Iya bang. Ya gak apa-apa. Irama satu, Irama kuara. Ketbahari aja tiapnya terhadap. Oh iya. Jadi jangan takut bersaing hidup lah. Namanya hidup. Berarti lu sibuk ini aja bang. Youtube aja. Eh. Ada store juga kan. Iya. Kita kan memang tujuannya bukan mau jadi youtuber. Mau jualan baju. Iya bener bener bener. Mau jualan. Gue bukan mau terkenal jadi youtuber. Karena dengan Youtube. Ya lu akhirnya. Media ya. Untuk memasarkan produk-produk yang lu. Bener bener bener. Keren sih bang. Apa ini lu Youtube lu. Konten-konten Youtube lu. Itu rata-rata emang lu pengen. Buat kayak. Mendedikasi orang gitu. Iya iya. Karena. Gue sih udah pernah beberapa kali bilang ya. Bikin Youtube tuh sebenernya. Insya Allah. Cara gua untuk. Mendapatkan pahala ya. Tapi gua gak berharap ya. Malingnya gini. Maksud gua. Dosa kita udah banyak waktu. Waktu muda ya. Nah. Cara lu. Berbuat baik kan. Macem-macem ya. Ya iya. Nah kalau gua berbuat baiknya ya. Menyebarkan kebaikan. Melalui Youtube. Melalui Youtube ini. Jadi. Gua gak mau. Menyebarkan pesan-pesan yang. Menyesatkan. Atau pesan-pesan yang gak ada gunanya. Buat orang gitu ya. Makanya kita gak pernah bikin konten yang. Aneh-aneh gitu. Seru-seruan. Iya. Seru-seruan. Yang mending ada. Apa edahnya lah. Iya bener bener. Karena dari. Dari ngobrol. Ya. Dari. Lu dengerin obrolan orang. Itu tuh. Tanpa lu sadari tuh. Ya. Ada banyak orang yang tergoogle. Iya bener. Bener gak? Bener. Iya. Kayak lu bilang tadi kan. Lu disupport sama temen lu. Dalam hal. Dagang gitu. Nah gue juga. Mungkin. Konten kita ini nanti tiba-tiba. Disupport orang. Iya. Ada orang terinspirasi. Raya buka tukang cukup. Bener bener. Jadi ini di jalan apa nih peng? Ini jalan. Jalan RC Petran Raya. Tiga. Nomor tiga. Ya. Bintaro Kesanggerahan. Depan ini rumah sakit ABRI. Ya. Ini rumah sakit rehabilitasi. Eh. Kementerian Pertahanan ya. Ya. Jadi banyak juga. Jenderalnya juga. Syukur di sini ya. Iya. Pak Budiman tau terus. Berani-berani jangan lu menggunakan kepala general lu. Dauj tuh. Ya kan. Eh. Lu tempeling lu lu pembintang gua ya kan. Ini memang sebelah juga. Ini adalah rumah sakit buat rehabilitasi. Tentara yang. Psikologis. Ya. Prajurit yang cedera ya. Iya bener yang cedera. Gue pernah nih penggrupeng. Hmm. Dua minggu gue. Di laut. Gue naik kapal perang. Jadi waktu itu gue disuruh filming. Membuat film. Tentang peluncuran rudal Yakon namanya. Nah. Rudal Yakon tuh rudal dari Rusia. Nah. Yang dipercaya bisa menghancurkan satu pulau kecil. 별 sebab itu di atas Allah. KousiPrite aku lucu bikin filmnya, short filmnya, peluncuran perdangannya lah dibilangnya 2 hari ya, gue bawa kancut, gue bawa rokok, gue bawa baju 2 hari 2 minggu ga pulang-pulang gue di laut, itu ternyata ya, wah gue jadi salut gue ga mentara gue lo bayangin ya, gue 2 minggu di laut aja gila, lo ga ada listrik ga ada sinyal, listrik ada lah, listrik kapal perang tapi kalau sinyal kan lo, bismillah ya, internet, apelagi internet, ya, ya, ya tengah samudera gimana, gimana sinyal, cuma yang gue salut, itu tentara-tentara yang jaga perbatasan, nah disini di rumah sakit ini banyak pasiennya tentara-tentara yang jaga tentara-tentara yang berbatasan, lo bayangin lo kemarin sosial distancing atau di rumah aja, covid pertama kita di rumah aja, belakang bulan stress kan tentara di pulau-pulau terluar cuma dua orang atau tiga orang suplai makanan bismillah kadang dateng kadang enggak kadang kapal perang dari Lantamal atau Armatim atau Armabal dateng sekenanya lu lama berarti di laut ya Bang? gua cuma bayangin dia ngobrol sama sape semua enggak ada listrik enggak ada makannya banyak yang akhirnya mentalnya berganggu akhirnya di rehabilitasi di sini jadi ini bukan rehabilitasi narkomo bukan psikologis tentara-tentara kalau perang itu kan meninggalkan apa namanya trauma iya benar-benar trauma yang gila lu iya benar gua aja ga sampe sekarang denger tektiranya itu gua masih trauma karena gua denger senjata pas latihan perang itu traumanya setengah mati gua apalagi mereka itu latihan perang ya kalau mereka perang beneran udah denger peluru resiko lu mampu iya laku lah aja ya jadi hormat saya lah gua orang tentara di luar sana dan tentara itu kok lucu kok gampang ini naus ya begitu-begitu aja cukup lagi sampe ngelong abisin sampe ngelong abisin kalau lu salah lu yang dihabisin tapi baik-baik bang baik ya selama yang di sini oh enak-enak banget iya us ya pak jendralnya juga sempet main gitar disini kalau gua lebih respect sama tentara daripada polisi gua tau ga bedanya polisi sama tentara gua kalau tentara itu mengabdi ke negara kalau polisi mengabdi ke mana ke keluarga yang masing-masing ini udah jadi nambut gua nih ini pometa pake pometa apa nih tadi nih pake irama pomet bang produksi sendiri ini ini apa keras atau apa water-based water-based dia oh jadi kita air ilang ya iya man bisa ga ya dosa water-based ya bisa dosa water-based enak tuh bisa kalo ada orang dalemnya ini thank you banget ya siap bang buat energi saya kembali lagi kalau habis cukup ujung jenggot gini pede mau kawin lagi mau gua tiga juga mau ngelain tukang pecal ayam terima kasih buat empeng dan juga siap bang bang semoga konsistensi kalian membuahkan hasil amin diberkahi oleh Tuhan subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amin dan juga bermanfaat buat lingkungan sekitar nih ya kan jadi buat kalian gasjong garis keras semoga dengan tayangan ini memberikan kalian motivasi lah apapun yang kalian lakukan itu harus dikasih dengan cinta kan ya bener dan juga keyakinan ya kan supaya apa yang kalian lakukan itu berbuahkan hasil berbuahkan hasil jadi berusaha atau berdikari atau apapun itu itu seperti halnya semesta ini bekerja yoi bener lo tanem nanti lo nikmati proses dia tumbuh dan nanti lo bisa nikmati buahnya yoi bener bang hidup tuh seperti itu ya jadi seru juga nih Chang kita bikin begini nih Chang random datang ke sebuah tempat seruduk 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 jadi seruduk ke tempat usaha orang gitu yoi bener bang sukur-sukur kan mereka bisa menginspirasi calon pengusaha lain bener jadi buat kalian yang mau jadi tukang cukur atau jadi capster atau punya bisnis barber atau apapun itu peluang itu tetap ada gitu loh ya jadi thank you so much thank you Pak Kapang semoga sukses dan keep on smile ya kan jadi seperti biasa itu lupa gue jadi seperti biasa Jon jangan pernah buang sampah semarangan patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian bang Jon dan izin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gas Jon gas Jon Assalamualaikum terus go go Sub indo by broth3rmax